hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu Oke saya kali ini saya mau panen buah murbay ya buah dari bonsai murbay yang dikron ya kita panen dulu untuk buahnya ya ini ada banyak yang sudah matang-matang ya untuk buahnya seperti ini murbay udah ukurannya juga cukup lumayan besar yang murbay ini ini buahnya seperti ini saatnya bisa perhatikan saya mau coba untuk panen karena buahnya sudah banyak sekali yang matang kita panen dulu terus kita coba untuk menatanya cabang-cabang yang perlu kita arahkan ya yang jelas disini kita ambil dulu nanti kita update lagi perkembangan karena perkembangan daripada murbay ini yang jelas akan saya update lagi karena apa buahnya sangat lebat sekali ya mau kalau seperti ini gemewa nih buahnya sangat manis sekali hmm mantep ya kita coba untuk panen dulu iya sel bonsai ya jadi untuk murbay sendiri perawatannya cukup mudah ya untuk membuakannya juga cukup mudah kita tinggal melakukan yang namanya pruning ya kita pruning nanti dia ini tumbuh punas sama plus tumbuh buah ya kita juga bisa untuk bersihkan ya ini cabang bagian depan kita turunkan segera turunkan supaya apa untuk batangnya ini dia lebih terlihat nanti kita rapikan lagi ya untuk cabang-cabangnya cabang-cabangnya ini kita rapikan lagi kita rapikan lagi nah ini sudah terbentuk ya tinggal mungkin nanti ini untuk mahkota yang ini kita pakai ini kita turunkan supaya apa untuk batangnya lebih terlihat ya oke kita rapikan lagi kita rapikan ini sudah berat bagus ya yang jelas nanti kita bikinkan video lagi waktu kita panen lagi ya kalau sudah panen tapi ini cuma satu batang tapi satu pohon lah ya satu pohon tapi di sini buahnya sangat banyak ini mungkin sekitar tiga ya tiga sampai empat hari bisa satu minggu nggak sampe lah ya itu buahnya sudah lebat lagi dan selalu nanti kita bikinkan lagi untuk videonya ya kira-kira buahnya yang seperti ini ya hasilnya seperti apa sambil nanti kita kawati lagi selamat menikmati oke soalnya saya untuk panen ya cuman sedikit ya karena apa untuk buahnya eh banyak yang busuk eh tanah tangan saya sampai hitam-hitam seperti ini nah ini masih proses tahap pembesaran cabang ya yang jelas kita biarkan dulu seperti ini mungkin nanti beberapa waktu ya kita coba untuk lepas kawatnya karena ada beberapa cabang yang sudah terikat ya cuman tadi saya coba untuk lepas ada yang masih kembali ya makanya disini kita biarkan lagi ya meskipun batangnya ini sudah terikat cuman kalau kita lepas lihat cuman kalau kita lepas kawatnya dia sudah masih kembali ya jadi disini kita biarkan dulu nah untuk mahkota kita pakai ini ya mahkota ini kita coba untuk supaya apa untuk batangnya bisa lebih terlihat ya ini kita buang saja karena mengganggu ya kalau menurut saya terlalu menutupi untuk batangnya ya disini kita buang ini sudah kita bikin bagian depan dan nanti kita bikin lagi untuk mahkota ya mahkota kita bikin lagi disini ya untuk cabang-cabang tinggal kita pembesaran saja karena untuk jenis bahan bonsai ini untuk batangnya benar luar biasa ini setimewa ini besar ya untuk murbay sangat bagus sekali kalau kita jadikan bonsai karena apa kalau kita taruh di depan rumah disamping buahnya yang manis ya dia juga perawatannya cukup mudah ya karena apa untuk murbay sendiri medianya itu bebas kita bisa menggunakan media tanah pasir ya itu bebas ya makanya untuk saat bonsai gak saya khawatir yang ingin mempunyai murbayi tanaman ini juga bisa mudah sekali kita setek batang ya oke ada yang tertarik ingin membuat sebuah bonsai dari tanaman murbayi ya ini kayak formal saja cuman disini kayak formal cuman ini masuk kategori multidrum ya atau batang banyak karena disini dia mempunyai beberapa batang 1 2 3 4 ya 5 ya bagian belakang 4 lah 4 batang cuman dia sudah tumbuh banyak cabang ya oke kita biarkan dulu seperti ini ya nanti kita update lagi perkembangan daripada murbayi ini ya yang jelas akan saya update karena untuk murbayi ini cepat sekali pertumbuhannya kemungkinan nanti gak sampai lama akan saya update kira-kira hasilnya seperti apa ya oke mudah-mudahan dia bisa lebih tumbuh subur untuk murbayi ini supaya saya bisa segera untuk update hasil jadinya seperti apa untuk cabang-cabangnya juga masih kurang besar ya masih membutuhkan waktu kalau untuk buahnya sih cepet ya untuk berbuah cuman untuk pembesaran cabang kalau sudah kita khawat ini dia pertumbuhannya agak lambat ya kadang tumpu tunas baru yang lebih besar di bagian bawah ya karena apa dia sudah terikat kawatnya jadi kita coba sering pantau saja kawat mana yang bisa kita lepas kita lepas supaya apa pertumbuhannya dia lebih bagusnya oke mungkin untuk video kali ini kurang lebih seperti ini ya mudah-mudahan untuk videonya bisa berapa bisa juga menginspirasi khususnya buah soap bonsai yang ingin membuat sebab bonsai dari tanaman murbayi Oke sama saya terima kasih untuk soap bonsai yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share komentar juga subscribe nya agar soap bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya Oke terima kasih sampai jumpa di video saya berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat terus bergadaran salam bonsai mania selamat menikmati selamat menikmati